Kedua hape ini sama-sama bukan hape performance, karena dari hasilnya terlihat. Tapi dari sisi kamera dan desain cukup sengit. Kira-kira siapa yang unggul dari beberapa kategori ini? Yuk kita cari juaranya. Secara desain, Vivo punya kamera modul yang dikotakin dan banyak lahan kosong ya, gak kepake tuh. Sedangkan Samsung gue lebih demen sih, berasa lebih kekinian aja dengan tonjolan 3 lensa tanpa dikotakin lagi. Terus buat back covernya sendiri, Vivo punya tekstur matte finish yang ada kayak bintik-bintik glitter gitu. Dan bisa berubah warna juga lho, sedangkan Samsung agak glossy dan simple ya. Dari sisi feel genggam, Vivo saking tipisnya, jadi ada feeling ngeri jatuh sih. Buat gue wajib pake case ini. Untuk Samsung berasa lebih tebel, tapi masih oke. Secara bentuk, Vivo ini lebih tinggi dan tipis dibanding Samsung ya. Cuma secara overall, feel premium gue berasa lebih dapet di Vivo dengan layar lengkungnya. Walaupun gue kurang demen sama kamera modul tadi. Oh iya, buat wheel quality sama-sama solid kok. So, buat poin ini, walaupun beda tipis, gue kasih ke Vivo. Sebelumnya inget ya, pembelian poin ini sesuai sama preferensi gue. Kalau kalian nggak setuju, jangan baper. Bisa tentuin sendiri, terus kasih hasil dan pendapatnya di komen. Buat layar, Vivo lebih gede 6,78 inch berbanding 6,4 di Samsung. Untuk warna yang dihasilkan, Vivo sedikit lebih saturated. Tapi dikit aja ya, bisa dilihat dari kulit muka gue di sini, yang lebih kecoklatan. Dan informasi aja, untuk settingan layar pake default, dimana standar di Vivo dan Vivid di Samsung. Buat brightness dan resolusi, kalau secara spek Vivo lebih tinggi. 1.300 nits 1,5K berbanding 1.000 nits Full HD Plus di Samsung. Tapi kalau gue bandingin sebelah-sebelahan gini, kayaknya mirip-mirip aja deh. Gimana dengan pengalaman nontonnya? Jelas lebih puas di Vivo. Lebih seamless aja tanpa bezel di kanan-kiri. Dengan layar lengkungnya itu tadi. Sedangkan Samsung cukup berasa tebel bezelnya. Overall, untuk ini pilihan gue jatuh ke Vivo lagi ya. Kalau takut gak sengaja ke-touch bagian layar lengkungnya, sejauh ini aman-aman aja buat gue. Untuk performance cukup bikin penasaran sih. Karena bukan jualan utama kedua hape ini. Tapi kalau dibandingin, sebenernya lebih mendingan mana ya? Dalam hal benchmark, suhu, dan konsumsi daya. Snapdragon 778G atau Exynos 1380? Untuk jawab itu, gue lakuin tes 6x berturut-turut AnTuTu. Dan kedua hape ini sama-sama di 100%. Konek di wifi yang sama dengan segala settingannya. Udah update software terbaru dan refresh rate-nya 120Hz. Terus performance mode keduanya gak ada ya. Langsung aja nih kita jalani 6x AnTuTu-nya yang versi 10. Yang skor rata-rata di Rp600 ribuan di Vivo dan Rp570 ribuan di Samsung. Dari sisi stabilisasi, penurunan performance Samsung sedikit lebih baik 1%-an dibanding Vivo. Cukup tipis sih bedanya. Untuk suhu Vivo lebih adem jauh. Rata-rata di 37-an derajat berbanding 42 derajat. Dan konsumsi baterai yang terpaut 3% lebih hemat di Vivo. Wah, luar biasa ya Vivo ini. Apalagi kapasitas baterainya lebih rendah di 4600 berbanding 5000 mAh. Lanjut recording 4K selama 30 menit. Yang hasilnya terpaut cukup jauh. Lebih memakan daya di Vivo 3%. Apakah artinya video Vivo lebih baik? Nanti kita buktiin. Sedangkan nonton Youtube selama setengah jam, baterai berkurang 3% di Vivo dan 4% di Samsung. Next, kita balik lagi ke benchmark. Kali ini Geekbench 6 yang hasilnya beda tipis lho. Ternyata cuma terpaut gak sampai 50 poin. Dari sisi konsumsi daya, sama-sama berkurang 2%. Tapi suhu Samsung lebih panas 3 derajatan. Habis itu gue tes download dengan file yang sama di Google Drive, sekitar 1,2 giga. Dan hasilnya, Vivo bisa kelar duluan. Dan terpaut cukup jauh juga dari Samsung, sekitar 1 menitan lebih. Stop! Pasti beberapa ada yang mikir, gak adil tuh bang, lebih duluan pencet Vivo-nya. Oke, oke, oke. Biar gak ada dusta di antara kita, gue tes download sekali lagi. Tapi kali ini gue mulai duluan di Samsung, dan 5 detik setelahnya disusul Vivo. Dan hasilnya? Sama juga. Vivo bisa kelar duluan. Oh ya, disclaimer aja. Biar gak salah paham, tes ini bukan buat tau kecepatan maksimal suatu HP ya. Tapi di saat download bersamaan, siapa yang sedot lebih kuat? Sesuai kenyataan aja saat kita pake HP, yang mana bakal barengan sama pengguna lainnya. Next, rendering KineMaster. Buat editannya gue kasih scale dan 1 filter. Terus pas ekspor, ternyata di Samsung bisa sampe resolu di QHD. Sedangkan Vivo di Full HD aja. Biar adil, kita samain nih, dengan file output sekitar 700an Mega. Buat yang mikir lebih cepet Vivo lagi, sayangnya kurang tepat. Gue juga cukup kaget, ternyata Samsung bisa lebih dulu ya, dengan selisih sekitar 18 detik. Apa mungkin si KineMaster ini lebih optimal jalan di Samsung ya? Oh iya, buat suhu terpaut cukup jauh, Samsung lebih panas 4,5 derajat, dengan konsumsi baterai sama-sama di 2%. Terakhir, 3DMark Wildlife Extreme Stress Test. Yang mana tak tertebak lagi, kalau skornya lebih tinggi di Samsung. Terpaut sekitar 100 poin, dengan stabilisasi sama-sama baik di 99%-an. Untuk konsumsi baterai, beda 1% aja ya, lebih hemat di Vivo, dan suhunya lebih adem juga. Terus buat gaming, sekilas aja nih, kalau dari hasil tes gue kemarin, di V29 dapat fps rata-rata di 36,5, selama 17 menit main. Sedangkan Galaxy A54, sedikit lebih rendah di 34,2 selama 20 menit main. Untuk suhu, sama-sama panas di 43 dan 45-an derajat. Oh iya, settingannya juga sama ya, highest 60 fps. So, untuk performance, point ini diberikan ke Vivo ya, walaupun untuk beberapa tes, kayak rendering video dan 3DMark-nya lebih baik di Samsung. Habis itu dari sisi suhu, harus diakui Vivo juga lebih adem di sini. Betul ya guys, sebelum gue lanjut ke baterai, kamera, dan lainnya, supaya usaha gue bikin video ini gak sia-sia, jangan lupa bantu like video ini ya. Thank you. Lanjut ke baterai, yang jelas Vivo juara lagi. Dari tes-tes tadi, secara konsumsi daya lebih hemat 3%, dengan kapasitas Vivo yang cuma 4600 mAh. Waduh, gak tau nih pake sihir apa ya ini hape. Gak sampe situ, biar lebih telek, Vivo masih kasih chargeran 80 Watt ya. Dan tentunya kecepatan charging juga lebih baik dibanding Samsung yang udah mesti beli charger lagi. Dan setelah beli pun, chargingnya masih kalah cepat. Pertama, kita mulai dari ultrawide, yang mana Samsung punya detail lebih baik dibanding Vivo. Untuk karakter warna, Samsung lebih meninggati natural dibanding Vivo yang saturated. Buat jarak pandang pun, lebih luasan di Samsung. Lanjut ke lensa utama, yang secara garis besar warna di Vivo lebih saturated dibanding Samsung ya. Untuk objek-objek jarak deket kayak hijau dan merahnya, gambar ini lebih pekat di Vivo. Nah, kalau foto portret, gue lebih suka Vivo nih. Gambarnya lebih tanjem aja. Dari sisi warna lebih keluar, walaupun kalau cari yang mendekati natural ada di Samsung. Habis itu selfie, dari sisi gambar lebih detail Samsung ya, mau muka kita sendiri ataupun backgroundnya. Tapi untuk jarak pandang, Vivo juara nih, yang punya lensa 0,8 kali. Lanjut ke video, yang terlihat dynamic range jauh lebih baik di Samsung. Dari sisi detail muka pun lebih dapet. Tapi untuk warna muka, kadang bisa terlalu kuning, masih lebih mendingan di Vivo. Terus nilai plus di Vivo adalah sama kayak fotonya, yaitu jarak pandang yang lebih luas. Dan ini cukup penting, yaitu berautofokus. Di Samsung udah ngeblur gitu tangan gue. Kalau stabilisasi sama-sama baik di 1080p ya, tapi buat 4K, sayangnya Vivo nggak jalan. Samsung lebih stabil. Untuk video kamera belakang, warna lebih keluar di Vivo. Terlihat dari rumputnya yang lebih hijau. Cuman dynamic range Samsung lebih dapet sih, tekstur langit di belakang sana. Terus kalau ditanya bisa pindah lensa atau nggak pas recording, jawabannya bisa buat kedua hape ini. Tapi untuk resolusi 1080p aja. Kalau 4K, yang bisa pindah lensa cuman Samsung. Di Vivo nggak ada pilihan. Dari daylight lanjut ke low light. Buat foto portrait, Vivo emang kebantu banget dengan aura lightnya, yang beda sama flash biasa di Samsung. Paling kelihatan adalah backgroundnya yang masih jelas dibanding Samsung yang lebih gelap. Warna kulit pun lebih akurat di Vivo. Buat foto pemandangan, hampir mirip. Kecuali di Samsung agak warm. Sisanya sih mirip-mirip buat gue, kecuali ultrawide. Vivo menghasilkan gambar yang lebih terang. Cuman kalau ditanya mana yang mendekati asli, ya Samsung. Lebih mirip kayak apa yang mata gue liat. Lanjut buat video kamera belakang, Samsung lebih warm gitu ya, agak kekuningan. Cuman dari sisi detail, mirip-mirip aja kedua hape ini. Tapi perbedaan terlihat saat pindah ke ultrawide. Dimana Samsung jadi lebih gelap, sedangkan Vivo lebih terang. Cuman gambarnya juga lebih halus sih. Sedangkan Samsung masih lebih berbentuk, walaupun gelap tadi. Terakhir, watch video selfie low light. Sama-sama oke ya hasilnya. Tapi gue berasa detail muka lebih baik di Samsung. Vivo agak soft. Kesimpulan, jujur plus minus. Tergantung kalian suka yang mana. Cuman buat gue pribadi, lebih cocok hasil foto dan video dari Samsung. Punya ultrawide yang lebih baik, detail dan dynamic range-nya yang cakep. Plus 4K-nya stabil. Terakhir, punya warna yang lebih pas aja buat selera gue. Sisanya kedua hape ini udah oke banget. Walaupun jarak pandang selfie yang lebih luas dan portrait yang lebih baik di Vivo bener-bener bikin gila. So, point ini gue kasih ke Samsung. Oke, beberapa hal yang perlu gue highlight untuk topik lainnya adalah vibration Vivo yang lemah banget. Peninggalan dari seri sebelumnya tuh. Habis itu juga speakernya masih mono. Terus dari sisi IP rating juga Samsung lebih baik ya. Dan software support yang lebih lama dibanding Vivo. So, point ini jelas dimiliki oleh Samsung Galaxy A54. Hmm, kesimpulannya jelas dari duel ini Vivo juaranya. Tapi gue cuma mau ingetin kalau point-point yang gue kasih ini gak mutlak. Dan ini murni menurut preferensi gue sendiri. Kalau misalnya kalian gak suka dengan hape layar lengkung terus mesti punya speaker stereo dengan vibration yang oke, Samsung jawabannya. Apalagi didukung sama One UI-nya dan support OS lebih lama. Satu lagi, sama kameranya juga mesti diperhatiin sih karena lebih cocok sama yang mana. Mau foto ataupun video. Intinya, pasti kalian bosen denger ini nih. Tapi balik lagi ke kebutuhan masing-masing ya. Tugas gue disini cuma menyampaikan data dan hasil tes-tesnya. Oh iya, sama budget. Yang paling penting nih sampai lupa disebutin. Dimana Vivo bisa lebih murah dengan harga yang sama. Vivo bisa kasih storage yang lebih gede di 256. Plus, kalau dirasa kurang, ada varian 512-nya. Hmm, dari hasil ini, gue jadi penasaran. Apakah saat keluar Galaxy A55 nanti, Samsung bisa membalikan kedudukan gak ya? Coba kasih tau ramalan kalian.